Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Papua berhasil memetakkan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2014. Dari total 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Papua, terdapat beberapa daerah yang dianggap paling rawan dalam pelaksanaan pilkada dengan segala kondisinya termasuk dengan topografi wilayah. Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, kepada wartawan di salah satu hotel berbintang di kota Jayapura, menunturkan bahwa perawanan dalam pemilu dan pilkada bukan hanya soal kecurangan semata. Diungkapnya, banyak faktor yang dapat dijadikan tolak ukur kerawanan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, salah satunya adalah kondisi topografi dan geografis wilayah. Menurut Hardin, jika pendistribusian logistik pilkada terlambat maka seluruh proses dan tahapan pilkada di suatu daerah dipastikan akan berubah dari jadwal yang telah ditetapkan karena akan berpengaruh pada proses rekapitulasi dan proses lainnya. Meski demikian, Hardin mengemukakan bahwa tingkat kerawanan pilkada di Kabupaten Mambramuraya termasuk dalam kategori sedang. Sementara daerah yang dinilai tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pilkada 2024 ini adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keplowaniapen, dan Kota Jayapura. Dua, wilayah paling rendah, Kabupaten Keplowaniapen, dan Sistri, kemudian yang lainnya itu Sedang, sebenarnya paling rendah, perawanannya. Kita dalam pendangankan. Kemudian yang paling tinggi itu sedang di Sarmi, betul. Hanya satu kabupaten itu yang sedangkan. Yang tinggi sebetulnya ada empat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jepulauan Yaben, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi. Yang rendah itu cuma kabupaten supiri, yang empat kabupaten lainnya, Kabupaten Jepulauan Yaben, Kota Jayapura itu sedang. Hardin menuturkan ada empat dimensi yang digunakan untuk memetakan kerawanan pilkada di Papua. Dimensi pertama adalah sosial politik, kemudian penyelenggaran pemilu, lalu hal-hal yang berkaitan dengan investasi, dan yang keempat adalah partisipasi dari pemilih itu sendiri. Sebab menurutnya rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada juga termasuk sebagai hal yang dianggap paling rawan. Yang penyebab kerawanan ini apa kalau boleh tahu? Kalau dari dimensi yang kami, ini kan ketak kerawanan ini diukur dari empat dimensi. Yang pertama isu sosial politik, yang kedua ini terkait dengan penyelenggaran pemilu yang, yang berkaitannya dengan prestasi, kemudian yang keempat itu partisipasi masyarakat. Nah yang perdimensi itu yang menjadi dasar daripada pemataan kerawanan ini. Dijelaskannya berkaitan dengan dimensi partisipasi, kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu biasanya terjadi karena kurang pasifnya sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menyalurkan hak pilih. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo, para-para TV News menggabarkan.